Jadi cara menghitungnya itu adalah seperti ini Di buku permenkes itu kan tadi ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya Aprih Suli Stianingsi disini Di video kali ini sesuai dengan request kemarin teman-teman Untuk saya membuat perhitungan nilai Z-score pada balita Nah hari ini saya ingin membuat perhitungan status gizi balita secara manual Secara manual dulu ya Nanti untuk yang secara elektronik Aku akan ajarin di video yang selanjutnya Sebelum kita mulai Buat teman-teman yang belum subscribe Yuk kita subscribe dulu ke channel ini Biar gak ketinggalan informasi tentang kesehatan ibu dan anak Kita mulai ya Nah seperti yang kita pahami di video saya sebelumnya Tentang status gizi Sebenarnya status gizi itu adalah Kondisi dari keseimbangan Antara kebutuhan nutrisi dengan kondisi tubuhnya Jadi contohnya pada bagian ini Ini adalah makanan yang masuk Gizi yang diperlukan dan gizi yang dihasilkan Kalau yang masuk itu sedikit Padahal yang diperlukan itu banyak Dia akan kekurangan Tubuhnya akan jadi mengecil Sedangkan kalau yang masuk itu Sama dengan yang diperlukan Gizinya akan baik Tapi kalau yang masuk Nutrisi gizinya itu kebanyakan Dibandingkan dengan yang diperlukan Maka gizinya itu akan lebih Nah buat teman-teman nanti aku jelasin Sumber buku yang aku pakai Nanti di video terakhirnya ya Nah status gizi menurut dari permenkes Itu dikategorikan ada yang Berat badan menurut umur Panjang badan menurut umur Kalau udah lebih dari 24 bulan itu Jadi tinggi badan menurut umur Terus berat badan menurut panjang badan Atau berat badan menurut tinggi badan Yang ketiga ini adalah Indeks masa tubuh menurut umur Nanti teman-teman bisa melihat Ini adalah kategori untuk status gizinya Jadi kalau untuk berat badan menurut umur itu Seperti di video saya yang sebelumnya itu Ada yang gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih Sedangkan kalau panjang badan menurut umur Atau tinggi badan menurut umur itu Ada yang sangat pendek, pendek, normal, tinggi Berat badan menurut panjang badan Itu ada yang sangat kurus, kurus, normal, dan gemuk Nah ini juga untuk indeks masa tubuh menurut umur Juga seperti itu ya Ada sangat kurus, kurus, normal, dan gemuk Nah yang diwarnain merah tua ini Tandanya dia memang bermasalah sekali Kalau yang diwarnain agak orange ini Tandanya ini warning untuk memperbaiki gizinya Nah kalau kita diharapkan balita ini Nanti warnanya hijau gini ya Nah sekarang kita akan mengklasifikasikan Dari perhitungan Kalau ini aku tadi Yang tadi itu pakai permenkes Nah ini aku tadi Aku pakai yang riskes das tahun 2013 Kurang lebih sama sih Ini bedanya disini Tinggi badannya Menurut umurnya aja Disini gak ada tinggi gitu Sedangkan kalau yang di Kemenkes itu ada tingginya gitu ya Nah terus selanjutnya Kalau yang di riskes das itu Dia pakai pendek, kurus Jadi dia ada gabungan antara TB per U dan BB per TB Alasannya karena saat ini Indonesia itu lagi banyak menderita Kasus double burden malnutrition Jadi udah pendek, kurus Atau pendek, gemuk gitu ya Jadi ini untuk mengkombinasi Status gizi dari keduanya gitu Nah yuk kita mulai aja Untuk menghitung berat badan Menurut umur pada kasus 1 Disini adalah Seorang anak perempuan Umur 39 bulan Datang ke posyandu Untuk dilakukan pemeriksaan status gizi Pemeriksaan didapatkan TB nya 102 cm Dan berat badannya adalah 16 kg Berapakah nilai Z-score Berat badan menurut umur pada kasus ini Nah karena berat badan menurut umur Maka yang kita lihat itu Umurnya itu dalam bentuk bulan Sedangkan berat badannya dalam bentuk kilogram Ya Kalau tinggi badannya belum dipakai Oke nanti kita pakai untuk pengukuran selanjutnya Jadi cara menghitungnya itu adalah Seperti ini Di buku permenkes itu kan Tadi ada kayak rujukan baku Ini kayak rujukan bakunya gitu loh Nanti teman-teman bisa melihat Nah cara menghitungnya itu adalah Nilai Z-score Itu caranya Berat badan hitung Disini kan berat badan hitungnya 16 kg Dikurangin median baku rujukan Nah ini median baku rujukan Untuk umur 39 bulan adalah 14,4 Dikurangin simpangan baku rujukan Nah simpangan baku rujukan Nanti kalau dari hasil perhitungan BB hitung dan median baku rujukannya adalah positif Itu berarti simpangannya 1 SD ini 16,5 dikurangin 14,4 Jadi yang diambil itu 16,5 dikurangin 14,4 Kalau dari hasil perhitungannya positif Tapi kalau hasil perhitungannya negatif Itu yang ada adalah 14,4 dikurangin Min 1 SD nya 12,7 Yuk kita langsung hitung ya Jadi ini kan tadi hasil perhitungannya Nah Ini kan BB hitungnya 16 Dikurangin 14,4 Nah Terus ini Plus 1 SD nya 16,5 Dikurangin 14,4 Jadi nilai Z skornya adalah 0,8 Yang itu termasuk di dalam kategori normal Jadi kategorinya normal Kalau untuk kasus yang ini Saya akan menunjukkan perbandingan Ini yang penggunaan kemenkes Nah ini yang penggunaan dari program Nutri Survey Yang saya punya program terkait perhitungan status gizi Pakai programnya Nutri Survey Nah ini saya pakai perhitungan dari NCHS Tahun 1977 Itu nilai Z skornya itu adalah 0,68 Emang agak beda sedikit sih Tapi kategorinya masih sama batasannya normal ya Nah selanjutnya itu ada juga yang Saya pakai programnya yang dari perhitungannya Dari CDC tahun 2000 Nah ini 0,85 Jadi disini yang lebih memirip itu adalah Nilai Z skor yang dari CDC gitu Nah intinya sih hasilnya Berat badan menurut umurnya adalah normal Kita akan menghitung di mana kasus ini Nilai Z skornya itu adalah negatif ya Nah disini contohnya masih kasus yang tadi Anaknya 39 bulan Tinggi badannya 102 cm Tapi berat badannya hanya 11 kg Nah berapa sih nilai Z skor BB per U nya 11 dikurangi 14,4 Itu kan hasilnya negatif Nah berarti karena hasilnya negatif Yang ada adalah nilai mediannya Yang dikurangi dengan minus 1 Yaitu 12,7 Beda kalau tadi kan hasilnya positif Berarti yang ini dikurang median Kalau hasilnya negatif Median dikurangi yang minus 1 SD ya Nah jadi caranya seperti ini Jadi hitungannya tadi kan beratnya 11 kg Terus dikurangi 14,4 Nah 14,4 itu nanti kan dapetnya negatif Nah si negatif ini si 14,4 dikurangi 12,7 Jadi ada beda ya Kalau misalkan dia positif itu Arahnya 16,5 dikurangi 14,4 Kayak tadi kalau dia negatif Justru 14,4 nya dikurangi ke 12,7 nya Jadi hasilnya adalah minus 2,99 Nah kalau sudah seperti ini Ini kategorinya masuk ke dalam Ke GZ kurang ya Ini hasil perhitungannya Disini benar GZ kurang atau underweight Bahasa Inggrisnya Terus juga dari hasil perhitungannya ini Baik dari CDC 2000 itu underweight Maupun juga dari NCHS 1977 juga underweight Jadi sama hasil perhitungannya Dia cuma beda koma sedikit gitu loh Oke kita lanjut ke Kasus yang TB per UK Dimana seorang anak umur 39 bulan Datang ke posyandu Dilakukan pemeriksaan status Nah hasil pemeriksaannya itu adalah 102 cm Nah hasil perhitungan Z-score dari TB per U itu gimana? Nah di rumusnya kita menggunakan standar Untuk anak yang 24-60 bulan itu pakai TB per U Kalau kurang dari 24 bulan itu nanti pakainya PB atau panjang badan per umur gitu ya Nah hasil perhitungannya ini kan tadi tinggi badannya Tinggi badannya itu kan 102 cm Nah karena dia 102 cm dikurangin 97,1 itu hasilnya positif Maka nanti nilainya simpangan baku rujukannya nanti ngambilnya dari yang plus 1 SD Yaitu 101 dikurangin 97,1 Ya hasil perhitungannya seperti ini 102 dikurangin 97,1 Nah ya 102 ini hasil hitung tadi 97,1 ini dapatnya dari nilai median baku rujukan Habis itu dibagi dengan plus 1 SD Yaitu 101 dikurangin 97,1 Yaitu nilainya adalah 1,25 Kalau 1,25 ini tandanya balita tersebut adalah normal ya Ini hitungannya adalah normal Oke kita ke hitungan disini ya Nah ini hitungan pakai Nutrisurvei nya Kurang lebih hasilnya juga normal ya Batasannya Nah selanjutnya ini juga hasilnya batasannya masih normal Jadi kita ke kasus yang nomor 2 Tinggi badan menurut umur ya Dimana tinggi badan menurut umurnya Disini tinggi badannya adalah 85 cm Nah di kasus ini Tapi umurnya 39 bulan Yuk kita lihat ke kasus ini ya Disini kalau dari TB hitungnya itu adalah 85 Dikurangin median bakunya itu 97,1 Nah dibaginya ini agak beda dengan yang tadi Karena kan 85 dikurang 97,1 hasilnya negatif Kalau dia hasilnya negatif Berarti yang dikurangi adalah minus 1 SD nya Jadi mediannya 97,1 dikurangi 93,1 Jadi hasilnya adalah minus 3,025 Nah kalau dari sini kategorinya dia adalah sangat pendek Jadi dia bukan cuma stunting tapi safer stunting Tapi kalau dari hitungan program Nutrisurvei nya Itu hasilnya itu masih stunting aja Masih pendek aja Disini juga masih stunting aja Masih pendek aja Dia belum sangat pendek gitu Nah ini tuh biasanya ada kesalahan Jadi ini tuh yang biasanya membedakan itu adalah nilai median bakunya gitu Cuman kalau ini kita mau pakai Saya kan pakainya yang kemenkes Saya pakai yang NCHS Saya pakai yang CDC Jadi buat teman-teman mau pakai yang mana silahkan Nah buat teman-teman mau pakai yang mana silahkan Menurut saya sih semuanya benar Karena apa? Karena yang bikin itu kan adalah orang-orang ahli gitu ya Nah kalau buat teman-teman kira-kira mau belajar tentang program Nutrisurvei ini Komen aja di bawah Nanti aku share sendiri videonya Dan aku share langsung programnya Oke Nah Kita ke kasus dimana kita menghitung berat badan menurut tinggi badan Pada kasus ini umurnya 39 bulan ya anak perempuan Terus panjang badannya Terus tinggi badannya 102 cm Yaitu berat badannya 16 kg Jadi nilai Z-score dari berat badan tinggi badan itu adalah ini Masih sama Ini pokoknya kita ngikutin aja perdoman median bakunya Nah disini kan saya ngambil yang tinggi badannya 102 cm Disini yang 102 cm maka median bakunya adalah 15,8 ya Nah ini jadi perhitungannya 16,0 dikurangi 15,8 Terus disini 17,4 dikurangi 15,8 Disini median bakunya ya Jadi perhitungannya adalah 0,125 Oke buat teman-teman saya rasa mulai paham ya Jadi kayak kita itu tinggal ngikutin perdoman bakunya Ini kayak di Nutri Survey pakai NCHS juga hasilnya sama tuh 0, Di CDC juga 0, ini tandanya Lalita tersebut normal gitu ya Berat badan menurut panjang badannya Sekarang kita ngeliat yang berat badan menurut tinggi badannya Jadi normal ya Berat badan menurut tinggi badannya Kita ke kasus dimana saya menghitung berat badan menurut tinggi badan Disini TB nya adalah 85 cm Berat badannya 16 kg Nah umurnya 39 bulan ya Jadi kita lihat disini yang tinggi badannya adalah 85 cm Untuk anak yang umurnya lebih dari 24 bulan sampai dengan 60 bulan Median bakunya itu adalah 11,4 Jadi disini 16,4 dikurangin 11,4 Dibagi karena ini hasilnya positif Maka kita bagi ke 12,5 Median plus dikurangin dengan 11,4 Jadi hasilnya adalah 4,18 Kalau untuk kategori anak seperti ini adalah kategorinya gemuk ya Kita bukan obesitas Dia hanya gemuk Nggak bisa bicara obesitas Kalau obesitas itu kita ngukurnya indeks masa tubuh Dibagi dengan umur Ini hasil dari perhitungannya NCHS itu 3,05 juga Dia termasuk yang kegemuk Terus dari CDC juga 3,35 ini termasuk gemuk juga ya Oke kita ke IMT Untuk menurut umur Jadi di kasus yang pertama indeks masa tubuh Menurut umur Nah umurnya 39 bulan Tinggi badannya 102 cm Berat badannya 16 kg Jadi berapa sih IMT menurut umurnya Kita akan melakukan perhitungan Disini 39 bulan ya Untuk 39 bulan umurnya IMTnya adalah 15,3 Untuk median bakunya Dan standar deviasinya itu adalah 16,8 Nah indeks masa tubuh teman-teman Seperti ini udah paham ya cara ngitungnya Indeks masa tubuh itu cara ngitungnya adalah Berat badan dalam kilogram Dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat Cara mudahnya gini 16 dibagi 1,02 Hasilnya dibagi lagi 1,02 Jadi hasil perhitungannya itu adalah 15,37 Dikurangin 15,3 nilai median baku dari sini ya Habis itu kita ke sini Ini 16,8 Kita ambil dari 1 plus SD nya 16,8 ya Dikurangin 15,3 Jadi hasilnya itu adalah 0,04 Nah kita bisa membandingkan dengan program NCHS Itu dia hasilnya minus 0,18 Itu masih normal Sedangkan dengan CDC itu juga minus 0,18 Berarti hasilnya normal Nah dengan seperti ini kita bisa melakukan perhitungan Oke jadi hasil perhitungannya Seperti ini ya Buat teman-teman Sudah paham kan Kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum paham Komen aja di bawah Terus misalkan ada saya cara menjelaskannya kurang pas Oke sarannya aja Masukkan boleh komen di bawah ya Oke itu aja buat teman-teman Jangan lupa kalau kalian merasa dapat manfaat dari konten ini Yuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk membantu channel ini berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao 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 Ciao